Intro Nah mantep nih udah kayak naik motor beneran Ayo jangan iri nih aku kenalin mainan paling keren abad ini Motor Volta Honda Forza Ini bukan sembarang mainan ya Udah ada lisensi resmi dari beberapa brand otomotif lainnya Harganya juga ramah di kantong Keren kan Eits gak cuma keren Tapi mainan dari SHP Toys ini juga bisa menstimulasi motorik anak Tuh seru kan Jadikan momen bermain si kecil lebih berkesan Dengan mainan tunggang yang berkualitas dan inovatif Dari SHP Toys Oh udah sampai ya barangnya Bentar bentar aku ambil Nah sekalian nih Aku kasih tau jurus andalan biar disayang sama pasanganmu Salah satunya kita harus kasih hadiah yang super cantik Contohnya kayak gini nih Koleksi diamond dari diamond pavilion Produk dari Semar Nusantara yang sudah terpercaya sejak tahun 1969 Kalau beli disini Kalau beli disini damenya udah pasti terjamin dan tersertifikasi Ada juga lifetime buyback garanti 15% Oke kan Udah gak usah kebanyakan mikir Buruan datang langsung ke Semar Nusantara Buat dapetin koleksi diamond super cantik Selamat datang di pdp podcast dengan pesulap Mana Mana pesulap lu mana Mana pesulap ya Nah gak percaya gue bisa sulap Bisa sulap Bisa Bisa ngilangin apa ngilangin barang ngilangin koruptor bisa Kalau koruptor kayaknya mendarah daging deh Tapi bisa dihilangin dengan PSI Bisa Oke kita buktikan nanti Iya Tapi kita sulap-sulap biasa dulu mas Oke apa Saya akan mengeluarkan ini Dari hp saya Oke Wah Nih gak percaya nih HUT OOOOOOOS WES 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 Itu sepele ya Itu sepele Ini apa sih stiker gue tau Bisa copo Ada stikernya WOOOOOO Enggak ini sulap gue adalah nebak Apa 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 Angka Oh tepat makan angka Pilih angka apa aja dipikirin Kita sebelumnya belum pernah kenal ya Kita belum pernah kenal sebutnya ya Belum pernah kenal ya 2 tahun lalu ya Belum ya Hehehe 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 Aku ini angka favorit aku banget Hmm Angka pemain bola yang terkenal Cristiano Ronaldo Hehehe Tiga lima Hehehe Hehehe Cristiano Ronaldo berapa sih tujuh Kok dikali lima amat ya Ya kan waktu masih muda Mungkin masih muda Mungkin masih muda dikali lima Pake nomor tiga lima Hmm Berarti Tiga lima Tiga lima Gak mau diganti Enggak Saya kunci ya Hehehe Saya kunci Hehehe 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 Kok kaya udah disetting ya Hehehe Jangan dulu Ada satu lagi kalo ga percaya sekali lagi Sekali lagi Satu lagi deh Nah pas banget nih tanggal lahir aku di bulan ini Wah tanggal lahir 22 22? 22? Iya 22? Iya 22 Aku sayang ayah 22? Iya iya karena satu satu aku sayang ibu 22 aku sayang ayah Gampang 33 persatuan indonesia Tiga 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 22 Tidak 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 Mas kaya sang Oh ga percaya Gak percaya Gak percaya Oke angka berapa dari Berapa Berapapun bisa ya Satu sampai seribu boleh 15 Ganti Hehehe Hehehe Kau bisa ganti Ganti Agak turunin dikit Oh iya Turunin 14.5 Hehehe Duit banget mas tengah doang Tawaran dikit banget Ya bener mas kaya sang Ini malu loh ini Dibilitas loh ini Hehehe Dia mintanya berapa? Hehehe 44 Hehehe Mentang tenggeraknya gini Ya saya udah nyiapin ini loh mas Tiga Hehehe Jauh Makanya janjian dulu Eh tapi wajar sih Kenapa? Ya kalo bang angka ga sesuai Partai nya ga sesuai Hehehe Assalamualaikum Hehehe Belum dipanggil loh Hehehe 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 Apa kabar? Apa kabar? Kalo gini Kersisi kita harus opening ulang berarti Oh Apa coba coba Ayo Selamat datang di PDP Podcast Dedy Prabowo Hehehe Karena kan gitu kemarin Gak gini Hehehe Si Bapak Prabowo Jangan kejangan di belakang Hehehe Ya maaf itu adalah kesirikan orang-orang yang tidak diundang Hehehe Maaf Ya kan Saya tau kenapa saya ga diundang Kenapa itu? Kenapa itu? Saya diminta ucapan saya Belum kasih saya lupa Hehehe Bukankah anda juga mengundang Bapak Prabowo ke pernikahan anda tapi beliau tidak datang? Betul Males tendam Males tendam jadi anda Hehehe Lagian juga pernikahan mau konsep debat calfres susah ya? Hehehe Coba di pernikahan gua doang itu satu beja semuanya tuh Pak Ganjar, Pak Adis Pura-pura akrab Hehehe 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 Tadi saya udah debriefing mas Apa? Udah debriefing apa? Panggilannya Mbak Comel, Mbak Col Bacol 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 beda Oh beda em Bacol bukan Bacol 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 Comel kok Iya tapi bukan Bacol Bacot dari mana T nya? Takut jadi Mbak Aco jadi cobek Colek Hehehe Hehehe Oh ngga ada T nya kok Ya sama bangke 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 kemarin Bapak ini Ketumbar Hehehe Apa tuh? Ketua umum baru Hehehe Ada lagi Ketumit Apa tuh? Ketua umum itu itu aja Hehehe 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 Barusan siapa itu? Banyak lah Ya itu itu aja itu Bisa Pak Prabowo bisa Pak Prabowo udah lama tuh jadi ketua umum Gerindra Bukan Pak Prabowo juga kali banyak Oh iya Hehehe 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 Ido lah Idola 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 Role model Udah ga jadi pesulap Udah jadi bapak youtube indonesia sekarang Hehehe Homembut Sekalian dibeli pilih ga Eh nih Jangan ini pdp nih kita jual kita jual juga boleh pak saya butuh backup katanya ini apa kolonel titular masih butuh iya bener-bener bener-bener ya ini kan saya-saya yang jadi let call bukan jalur pusat kasih pake spot serap serap ayo haa udah siap hari jadi let call gausah bangga lah kenapa let non call call itu kan influencer oqol oqol maka baru saja menghina tentara nasional bukan saya komjen apa itu komedi jenaka haaah haaah gausah ditanyakan gimana ya hampir tadi hampir tadi ki untung gua punya lanjutannya hee tapi dia jadi let call karena mungkin bodinya om dead sekarang udah mantap kaya squidward ganteng hahaha iya juga ya iya juga ya kaya ganteng iya kan yang squidward olah raja tau kan iya kan olah tkp iya tapi keren loh maksudnya kita harus selalu belajar banyak sama om dead dari seorang pesulap atau mentalis dulu iya pesulap mentalis tukang sulap terserah lah mau lo ngobong apa gue oke jadi oh gak oh ada apa lah kalo di youtube disini kayaknya lo garang banget oh sekarang kayak manja banget iya sih gak ada perlawanan eh lu punya job bareng gue jangan haaahhaaah haaahhaaah buktikan maksudnya kayak youtube tuh berkembang banget bener kayak roti cuman kan kalo roti kan pake baking powder tapi kan pake baking power ooooooooooo berrrr heheheheh tapi om dead tuh beda banget ya dulu sama sekarang beda banget kalo dulu tuh mungkin temen temen banyak yang lupa kan nih nah tuh wih ganteng hahaha asik ini asik ini tapi kalo om dead kayak gini tuh kesel sumpah kenapa? botak diambil kontrol diambil hahaha baru ada orang ngomong gini loh cabi diambil cabi semuanya diambil enggak kenapanya mengubah penampilan enggak seperti ini enggak karena gue tau diri hahaha tapi dulu enggak bukan gitu itu umur 20 tahun umur gocap kayak begitu hahaha kayak nih kayak musuhnya goku hahaha tapi penasaran penasaran nih om kalo misalnya cuci muka tuh sampe ke atas gitu gak sih om enggak jadi dikucit rambut ketarik hahaha nih maaf nih orang-orang yang suka ngatain orang-orang orang-orang botak ya kalian tuh gak ngerti bahwa orang-orang botak itu harus lebih kaya dibandingkan orang-orang punya rambut kenapa begitu? karena sabun cuci muka lebih mahal full full make up sampe belakang sampe belakang hahaha ini di make up juga loh kalo gak kan kinclong jadikan kalo kita gua gak make up an hari ini sunscreen sampe belakang perawatan sampe belakang anda kan punya rambut cuman gak gara hemat hahaha tapi om dek masih menit gak tau mungkin om dek juga pake sesuatu supaya gak pake deketan manajer ku itu pake tau gak apa pake deodoran di kepalanya supaya gak pake biar gak basket jadi kayak deodoran ketemu deodoran iya iya kadang-kadang malanya dikecek orang hahaha oke teman-teman asosiasi orang-orang botak asosiasi semua disini coba coba asosiasi coba asosiasi coba asosiasi suar orang botak ada asosiasi iya ada oh dikeluarin kalo jadi umur satu hahaha umur satu gak mau keluar yaudah jadi aja berubah karena tau diri tau diri karena pada zamannya itu keren oh itu keren siapa yang bilang om eh gue sama bapak gue kenapa ya temennya gak ada yang ngingetin ya temennya ya gak punya temen pada saat oh pantesan hahaha kalau temen banyak baru diingetin tapi katanya tau diri tau diri udah berlima puluh masih banyak ke baju ketat oh ini keselaraan gender apalagi nih apalagi tuh apalagi nih eh masih pasti wanita wanita pake baju ketat kurang bahan boleh kenapa saya tidak wooo lu tuh punya power bo gak bisa ganti bro oh gak bisa aku beginian di youtube kenapa beginian kita kontraks seumur hidup disini oh pantes gak pernah ke tempat saya hahaha wah parah nih parah main tapi ada syaratnya kalo saya main ketawa dong jangan dirim aja hahaha gila ada yang betul kejurang gak pernah main hands on hahaha takut takut hahaha iyalah takut oh kira udah aman sekarang ya aman sekarang tapi kan kita tidak tahu bulan februari hahaha wooo bates ada bates hahaha maksudnya bulan februari itu valentine ya kita kan gak tahu apa yang apa yang menjadi di valentine itu nanti eh hari kasih sayang kok jadi hari di kasih jabatan ya ee cuman teh kadang kasih sayang itu di kasih jabatan ee ee kayak anak-anak pak dee maksudnya itu pak dee yang di luar sana padem mie ayam mie ayam disono gitu kasih gerobak atu-atu iya lu gerobak satu jualan disono yee gitu ya lu yang merah yaa gerobaknya hahaha hahaha saya tidak ikutan iya pak dee iya pak dee emang satu frame semua gak bisa semua gitu pak dee kalo diajakin kampanye dari tiga pasangan calon langsung to the point dari tiga pasangan calon iya tapi 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 belum belum tapi tapi saya tidak akan menjelek-jelekkan orang calon-calon lain dan saya akan mendukung calon-calon lain tapi kalo kampanye saya sebenernya gak mau ikut kampanye juga iya jadi siapa nih om yang menang? kan mungkin apa sebagai mantan mentalis kan? bisa mikir iyaa biasanya kayak gitu tuh kayak hanya ciri-ciri iyaa biasanya kayak gitu tuh gak usah dudukain ciri-ciri dah ciri-ciri kenapa gue kayak wirang birawa ya? hahaha apa itu apa? pirasat 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 kalo gue ciri-ciri gak ada tapi kalo buat gue jujur aja karena pada saat ini gue dekat dengan pak Prabowo gua ngeliat bahwa dia punya kepemimpinan yang luar biasa tapi tidak mengatakan bahwa pak ganjar, pak anies juga gak punya kekuatan untuk memimpin punya lah ini bukan yang mimpin siapa kan? tapi yang mendalikan siapa? iyaa 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 anyway pada saat nikahannya yang diundang siapa aja? iyaa 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 nah itu yang ada yang cari jawaban saya kan? iyaa yaa oh jadi jawab pertumbangan jauh gak tau ya pada kemana ya kok gak ada namanya di amplop ya hahaha kalo mau dapet jabatan lite call titular itu harus apa yang dilakukan gini ya pertanyaan-pertanyaan anda tuh sebenernya bisa saya jawab semua tapi gara-gara menjawab pertanyaan anda bisa saya dicopot loh gitu ya bia anda ngerti aja bahwa ini resikonya tinggi gitu itu privilege Ehhh, ehh.... Jawaban bener dulu ya Oke, banyak yang salah, katanya ketika dikasih let call tituler itu Apa yang udah kamu kerjakan untuk bangsa dan negara? Apa jasa-jasanya? Kalo ngomongin jasa, itu bukan dikasih let call tituler Dikasih jasa penghargaan Kalo let call titulernya dikasih kerjaan Lihat gua punya instagram yang let call tituler Isinya kerja 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 gua seminar di UI, di kemhan, di Unhan sampe gua ke muter-muter satu Indonesia seminar gua tentang bela negara tapi seminar gitu gabikin cholesterol om kok gitu? kan isinya daging semua cahaya? gila ga lucu loh sabar ya ga kosong dituntut ya? dituntut emang gua dosika wongso nah dituntut bener kan dituntut waktu itu kau ga bersuara lagi sih tuh kaya gini yang ngeri ngeri dia diem engga gua bersuara gua udah dua sisi gua ambil dari sisi A sisi B terus yang salah siapa? Netflix oh Netflix salah yang salah dia yang untung dia yang ribet? gue selain om datar lagi ngasih netcode tituler lain? oh banyak pilot pesawat pribadi RI1 tuh tituler jadi banyak dokter banyak yang tituler jadi orang2 tuh nganggep karena nama gua gede titulernya tuh ada puluhan gimana caranya saya bisa ga jadi tituler? apa syaratnya? padanya gede anda udah ketung hei! iya kan lagi ngangkat nama PSI juga sama berat ayo om dat pertanyaan anda apa tadi? gimana caranya biar jadi netcode tituler maksudnya kita kaya orang biasa nih harus ngapain dulu biar bisa justru ya ini kalo mau jawaban bener ya pada saat gua ditawarin itu dari kemhan nanya mas dead kita punya petawarannya coba dipikir-pikir mau apa tidak karna kalo mau resikonya dan kerjaannya sangat amat banyak dikasih waktu 3 bulan gua untuk mikir mau apa engga oke dibayar ga? tidak bayar 700 ribu per bulan hah? 700 ribu? ya karna tituler itu 15% dari gaji sebenarnya jadi 700 ribu sampe sekarang belum gua ambil om dat kan juga ngambil jabat itu kan karena ga enak aja sama paprabowo kan? hahaha saya bisa jawab oh bisa dia jawab saya bisa jawab itu oke saya bukan karena tidak enak dengan paprabowo tapi tapi kalo saya bisa membantu untuk membela bangsa dan negara indonesia mencerdaskan anak-anak milenial jensi tentang harga mati darah untuk indonesia kenapa tidak? wah wah kemakan kalo yang kemakan ngomong anak hahaha 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 gapapa om itu kata-kata paprabowo loh oh itu bener hahaha nah untuk asosiasi pecinta paprabowo jadi batang ada kok jadi yang dateng ke rumahku kok jadi lombongan ya iya ada asosiasi orang botang ada asosiasi paprabowo nah om dat akan terjun perang juga atau om? terjun bukan hanya saya sebagai warga rakyat negara indonesia anda pun harus terjun oh saya di rumah aja lah anda tidak akan ketembak kenapa? ketemwat hahaha kan didikannya udah kesini ya eh lewat lewat iya badan segede ini takut sama peluru takut 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 apalagi mentalis badannya gede mentalis langsung di ini langsung itu suing suing bro tembus bro gak ada gini gini ya tembus juga tembus itu yang di waktu apa yang apa acaranya itu acar apa itu pak? sulap-sulap itu master chef itu apa itu? ada masker ada masker ah itu kan bohong ah ketipu ah berarti batul pesulap merah eh bukan hanya pesulap pejabat juga pejabat merah pejabat merah pejabat merah ah maksudnya jadi pejabat juga punya acara gitu buat asosiasi pejabat merah gak ada hahaha lepai 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 ya tapi udah pejabat merah hahaha jauh banget spesifik pejabat merah ada pakai baju merah partainya merah aduh 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 hahaha hahaha gak kan PSI juga kebetulan juga merah kita punya pejabat di DPRD kota provinsi PSI merah PDI merah PDIP merah apalagi yang merah juga oh bareng kali yang satu grup hehehe coi me ya satu grup ya hehehe katanya mas Gibran sekarang apanya aku sudah tak meeeeh merah hehehe 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 gini kok katanya slow-slow aja hehehe 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 tadi briefingnya jangan keras-keras hehehe suaranya 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 jangan keras-keras iya makasih loh iya karena om dia juga punya acara namanya soma sih oh iya betul kok gak lanjut lagi sih om? kenapa? kok gak lanjut lagi soma sih? iya karena komika-komika seperti anda daripada sombong wow gak tapi kan ada orma sekarang jadi berubah ke orma somasi ya pernah somasi jadi ber somasi berapa? si tamunya siapa sih? heran apa? emang gak? gak ada sih disini gak ada ini kota ini gak ada jadi kita nanti nyuruh om dad ngeluarin burung dari sini tidak gak om dad? misaka mungkin iya gak kesitu ilmunya kita panggil pak tarno hahaha tapi om dad selama acara somasi ataupun acara yang tepi jurang di di kanal youtubenya om pernah dapet somasi beneran gak? oh pernah 70 80 somasi 70 80 somasi dari asosiasi makanya kenapa gua bercanya karena banyak asosiasi 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 tiba-tiba ada ya ternyata asosiasi pekerja sosial asosiasi odgj yang paling aneh apa om? odgj LGBT jadi kita ada asosiasi yang jerman yah jadi kita gak boleh ngomong orang gila sekarang harus jadi ketika gua bercanda sang gua bilang orang gila tuh gak akan kena covid terus tiba-tiba gua didapet somasi dari asosiasi odgj nah maksud gua kan kalo odgj dengan gangguan jiwa kan bisa bipolar bisa macem-macem kan kalo maksud gua kan yang gila di jalanan jadi ternyata tidak boleh lagi mengatakan gila tapi yang paling serem ada gak om? dari odgj itu yang paling serem somasinya yang paling keras kalo yang paling keras mostly dari asosiasi kaya nah ini kita banyak yang gak tau nih gua kasih penjelasan biar orang-orang tau jadi gua pernah ngomong di podcast gua ya rahelvnya hmm rahelvnya apa? ada asosiasinya juga? tidak tidak gak semua ada rahelvnya rahelvnya waktu itu kan ada masalah tuh yang covid dia ya kak kubay karantina ini kan sabiru sama chavanya ya iya iya terus gua ngomong di podcast gua kaya rahelvnya itu jangan dipinggara jadikan aja pekerja sosial kaya di amerika tuh civil society yang seminggu dua minggu bersihin jalan tong di hukum ternyata pekerja sosial itu pak ada s1 nya ada apa? ada s1 s1 pekerja sosial di indonesia jadi civil society di amerika itu sama pekerja sosial itu beda kernyata di indonesia jadi mereka merasa tersinggung seolah2 itu sebuah hukuman seolah2 itu sebuah hukuman seolah2 itu sebuah hukuman padahal itu pekerjaan dan ada s1 nya kena jadi gua makanannya goblok-goblok aja gua nya loh ya goblok tapi om dead menasaran banget nih kan biasanya orang2 nih ya bahkan apa namanya berita2 di tv berita2 online itu ngambil beritanya di ini apa channelnya om dead gua kurang ajar infonya dari situ semua ya iya info jangan perang2 ga tau deh iya kaya info A1 semua gitu kaya A1 disitu pila sekarang besok udah ada di podcastnya tuh iya kan saya minta tolong bapak biasanya bro tolong bantuin gua dong undang ini gitu bapak jokowi bapak siapa? engga bro bro mas kaya sang berat ikan bro orang WA nya juga ga dibales iya sih iya bener bener bapak siapa nih bapaknya bapaknya bapak jokowi pak perbatu pak hendropiono nih uuuhuhuhuhuhuhuhu langka pahendropiono waw 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 semuanya hehehehe aku aja pengen jadi anak angkatnya pak hendropiono tau waw bisa main ke rumahnya engga gua bilang apa dia gausah tuh demam gitu dia mah ga mau bagi-bagi rejekti tau pengen kaya sendiri dia mah iya semarin ulang tahunnya opung juga dateng dateng ngasih speech juga wah emang deklarasi pak mafud dnn di instagram emang kenapa sih kalian pada sirik-sirik gitu itu kenapa sih ada apa sih iya kan bagi-bagi rejekti laaa iya kan bagi rejekti laaa gaya rejekti kyk netizen deh kita nih netizen offline kyk offline kita mewakili kyk basterpindah deh kalian tuh baster apa? basterpindah oh banyak ya? eh penyaluan ya? iya relawan relawan kadang rela kadang lawan oooh mantep bagus-bagus-bagus tapi ambil kedepannya bakal ada keinginan atau menjabat-menjabat gabung partai gabung partai saya tadinya mau masuk PSI pastinya PSI karena PSI tadinya karena PSI menurut saya apalagi begitu dipegang sama Bapak Kesang ini kan pada saat dipegang jiring saya masih mikir-mikir tuh kenapa tuh kan ya mau digiring kemana nih pada saat dipegang Bapak Kesang ini saya pikir wah ini anak muda sekarang kalau bukan anak presiden yang melakukan susah untuk anak muda biasa masuk makanya kalau orang-orang bilang wah gara-gara anak presiden ya memang harus orang punya power untuk membuka celana tersebut karena hari muda dan punya nama besar betul memang bener dia punya privilege dan digunakan privilege ya sok-sok aja gua punya privilege gua pakai kenapa dia punya pendek privilege dipakai memang spotlight agak turun tapi kan dipakai dipakai jadi gak apa-apa preferensi pakai untuk hal baik gak apa-apa gua dukung nah saya mau masuk PSI tadinya ya saya tunggu aman dulu lah anda tapi udah aman banget berarti kalau kita masuk empat persen gabung ya wih tantangan dapet jabatan nama bu mau jabatan kan belum gabung oh iya jabatan tangan aja dulu iya jabatan tangan iya jabatan tangan ya tapi terserah Pak Ketum lah ya terserah Pak Ketum apa mau jadi Ketum sekarang juga nggak boleh jangan 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 oh dihujat netizen tidak biar anda saja dulu tidak kalau orang lain kan apa Ketum dikos harus saya harus Ketum sampai lima periode bro kasih no kurang rela apa coba jadi Ketum langsung kasih aja karena dia dapetnya juga gitu kayaknya pagi-pagi baru bangun lah ketumbuh tapi tapi out of date ya kalau gua mau ngomong jujur bahwa dan sebagainya pada saat dia jadi Ketum gua sih happy ini jujur kalau gua jujur gua happy kalau gua gak suka kan tau mulut gua ya kalau gua gak suka gua bilang gua gak suka tapi pada saat dia jadi Ketum gue kaget iya tapi happy kenapa emang kenapa karena memang butuh orang punya privilege untuk mulai duluan tapi kita enggak happy job kita cancel di Jogja ah takut nih takut ya udah partai-partai udah ke pihak sini gitu jadinya cancel cancel ini biasanya build-in banyak sih produk om ya sekarang takut nih Oh iya ada situ bagus nih toys kadang anak-anak nggak tahu politik iya eh pakai toys misalkan Cipung katanya masuk PSI kan Cipung mewakili anak-anak kan ini nama besar loh Cipungnya Bapak lagi punya kader yang gede loh Janetes kemana pak? Janetes? Janetes sukanya merah oh PSI merah ya nggak tahu itu yang penting merah yang penting merah udah gede kan kita nggak tahu berubah apa enggak kan? iya bapaknya? hahaha langsung ke bapaknya bapak anda yang mulai anda akhiri dong pak jangan digantung dong dia ngelempar doang emang dia ngelempar doang nih brengsek banget ngelempar doang anak PSI ini emang aman ya eh disuruh tutup tuh yaudah kayaknya malas banget ada gue disini hahaha tapi lamaan ngobrolnya ini ee terus om dad nggak kepancing-pancing apanya nggak kepancing? kita kan mau motong-motong nanti ini makanya mungkin ditutup kayak kayak gayanya om dad kok pas ngasih kuliah umum apa? perikahanan kalo saya ngasih kuliah umum pertahanan suka ngomong gini kalo jaman dulu Restri dan Soekarno pernah mengatakan berikan saya 10 pemuda saya guncang dunia kalo sekarang belikan saya 10 pemuda jadi kayak pop pos hahaha 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 dan kita tidak sadar bahwa indonesia sudah diserang oleh korea selatan bener bahkan ada tentaranya disini lo army army itu apa? iya bukan beda fans fans club ada fansnya army awalnya gitu bro oh buktinya saya kalo ngomong diserang bener saya juga ada juga kan ngomongnya di banten kali jadi diserang serang serang duh ga lucu lagi 2 kali langsung 2 kali 2 kali gak gak tapi buat anak-anak muda kalo gua cuma sayangnya gini banyak anak muda yang gak tau lagu indonesia raya gak apa ya roy suryo juga gimana kan roy martin hafal apa itu bener loh ya gua ngomong bener bener ada video clip ini video clip gak usah hahaha takut orang gak percaya om oh iya bener jadi klarifikasi ya oke lago indonesia raya gak apa terus udah gitu nama pahlawan-pahlawan sejarah perjuangan pada gak apa karena sekarang lebih ya lebih kemana-mana lah pelajarannya kalo itu yang disayangkan karena kalo zamannya gue kalo gak apa lu digaplok sama guru ya gak apa ya kan jaman kita digaplok sama guru jaman sekarang kan digaplok gurunya lapor polisi wah enggak sekarang murid sekarang digaplok orang tuanya ngebacok wah wah anggota DPR kan bisa itu juga ada nah kalo itu beda lagi oh itu beritanya yang ini ya waaah eh bukan editor 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 eh dia tuh udah anak presiden main aman tuh ngapain sih iya padahal kan kesel deh gue ada bankingan loh dia tadi ngelempar ngelempar kita yang kena loh iya oh gini cara mainnya dia mau ngilangin tiga orang terus setiap harinya tiga orang diilangin tiga orang diilangin udah lebih seneng main aman daripada main amin GAH 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 gak ikutan ga ikutan mulu oh anak bawang nih gak ikutan ha 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 anak bawang tapi justru ini saatnya anak muda untuk bisa berkarya buat Indonesia ya udahlah saya setuju lah kalo anda jadi ketua umum PSI ya saya setuju bantu bantulah ya ga bantu bantu dalam pertahanan indonesia bantu bantu dalam menyemangati bantu saya sebagai liatan kononnya tutuler untuk menyemangati anak-anak indonesia jelas sama kalo gibran jadi apal itu saya setuju karena memang itu jalur masuk anak-anak muda supaya bisa masuk kalo mau jadi butuh orang-orang punya power untuk menembus hal tersebut jadi setuju gibran cawapres kalo gua pribadi gua setuju ga ada masalah mau siapapun itu cawapresnya gua setuju gapapa menentang konstitusi gapapa konstitusi apa? mk mk iya kan baru diputuskan kan udah lewat mah mana ga liat ini berutanya nah kalo gua gini siapapun itu terserah gua ga peduli juga ga masalah juga eh micnya jatoh lagi nih oke gini siapapun itu gua ga peduli ga masalah tapi gini apapun itu siapapun itu kita ambil positifnya kalo gibran jadi positifnya apa kalo yang ini jadi positifnya apa kalo erik tohir jadi positifnya apa kenapa sih orang-orang ga pernah mau nyari positifnya tapi nyari negatifnya semua oh om daddy kuat tadi kuat berarti sekarang om daddy ini ya apa setuju dengan pak praboh dan gibran gimana kita liat positifnya apa itu yang kita keluarkan ga ada pertanyaannya itu bukan itu langsung aja setuju atau ga gitu aja setuju? setuju kan kata anda tadi juga anda setuju kan? iya pintar tapi tapi saya ada satu yang ga setuju apa panjang? coach om daddy ga semua orang bisa ambil positifnya om daddy positif covid siapa yang mau nah siapa yang mau positif hamil di luar nikah siapa yang mau lu bukannya hamil di luar nikah ya tapi orang kalo ga percaya oh iya kalo dia hamil di luar negeri kalo dia hamil saya tuh pake ars pada umumnya gitu loh gua tutup ya gua tutup ya oke gua jadi liat call tituler liat gua bikin instagram liat kerjaan gua semua liat disitu boleh ga ambil positifnya beliau jadi ketum coba liat boleh ga ambil positifnya jadi kalo kita pikirnya negatif negatifnya semua anda jadi pincik dan kita terlalu banyak orang orang pincik di indonesia ga maju maju di luar kan semoga nanti di presiden selanjutnya bikin indonesia makin maju sampe malaysia ngajak perang itu ngajak perang itu ya orang-orang kaya gini pak udah hilangin aja lah yaa jadi acara ya jangan juga untuk asosiasi perang indonesia asosiasi perang ga ada asosiasi perang ngubungin apa rapatnya wah ada PBB kan asosiasi wah co kan tersinggung kan tersinggung asosiasi PBB kayaknya beneran dia bakal hilang setelah lagi hilang saya juga ikut hilang dulu nontonin aja nontonin aja nontonin aja disini ga usah ngeributin editor nontonin aja disini ga usah ngeributin editor oh bikinnya itu oh terbang semuanya ini ngeributin semuanya ini ngeributin semuanya ngeributin yang ada dipotong di harga kaget balis ga ada itu kan dia punya oleh-oleh kan dia berdiri nih berdiri oh buat omdet wis ada oleh-oleh omdet kan balik lagi karena temanya ada sedikit solo-solo dikit lah ya ini tapi bukan oleh-oleh dari mas Gibran sih Gibran jarang ngomong ya tapi tapi dia sekalian ngomong booming iya sih kan Gibran raka booming oh iya bener hahaha ya intinya ini kita tuh mendukung UMKM lokal kita gitu dan saya mau kasih oleh-oleh ini dari Semar Nusantara UMKM lokal dari Solo Semar Nusantara wah biasanya coklat nih ini logam mulia logam mulia waktu ini oh emas iya bener oh emas iya solo ke 278 wiii mas kaisang wiii eh ambil satu kali ya eh ambil satu eh kantongin maaf pak hah 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 ini ukuran cuma satu nih hee enggak pak oh 0,1 saya kira satu kilo tadi iya hahaha 1 gram eh 0,1 0,1 0,1 sama juga oleh-oleh pajangan oh pajangan 0,1 kalau 0,1 katanya 1M om 1M enggak mau om liek enggak mau kenapa? oh mau dong kan menghargai UMKM Indonesia tetap dukung UMKM Indonesia walaupun agak ngantong diri sih ngasih saya segini-segini tetap oh aduh om ada satu lagi ada satu lagi oh ada satu lagi ya oh ada satu lagi ini karena karena tersindir ya hahaha karena tersindir ya 5 om 5 oh beratnya om wow wah 5 gram oh 5 gram 5 gram nah inilah dia gunanya ngomong gini hah katanya kalo papa cari positifnya cari negatif tapi kurang itu gini enggak positifnya tapi kan dapet positifnya tapi kan dapet positifnya hahaha positifnya tapi gini doang ini gak dikasih ini emas yang ini kita ada emas yang ini emas yang ini ada emas ini nih emang ini podcastnya nih ini emang podcast dengan positif positive THB podcast dengan positive hahaha kalian gak wuuh kbs kan wuuh kbs 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 wuerk wuuh kbs wuuh kbs